Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Pasidak, saya luar biasa. Masih dengan saya Josian dan kali ini kita coba bahas tentang The Merge ya, karena lagi hype juga nih teman-teman. Apakah naik ya dengan adanya The Merge ini, nasib ETH tuh seperti apa? Yuk kita bahas aja langsung aja to the point ya, tapi kalian perlu ingat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dan share video ini ke banyak orang, supaya semakin banyak orang mengerti tentang aset kripto, aset masa depan. Oke, langsung ke The Merge aja ya. Nah, yang pertama saya buka dulu di CoinMarketCap. Jadi kalau kalian buka CoinMarketCap teman-teman itu langsung di headline yang paling besarnya daripada Ethereum jadi kalau kalian buka Ethereum langsung di atasnya itu ada pita ya, pita tentang The Merge. Bahwa The Merge itu akan dimulai 6 hari lagi jadi sekitar tanggal 15 teman-teman akan mulai ya. Dan disini udah mulai terlihat ada gejolak positifnya. Tapi langsung aja nih ya kepada teman-teman, menurut saya ketika nanti tanggal 15 justru harga akan kemungkinan turun teman-teman. Kenapa? Ya orang udah ambil sekarang-sekarang kan jadi dia, bahkan dari kemarin-kemarin sejak dia di 20 ribuan, 22 ribu teman-teman jadi orang udah sempat ada untungnya dulu lah. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang adalah balik ke Ethereum-nya sendiri. Yang pertama kalau kalian buka di ethereum.org ya, .org itu juga ya sama lah ya mereka mau memboomingkan Ethereum 2.0 atau The Merge ini teman-teman. Nah yang menarik adalah kalau kita lihat dari Coindesk teman-teman. Nah ini buat kalian yang mungkin juga ada niat mau coba-coba untuk ikut menambang ya di Ethereum. Yang pasti di Ethereum ini sekarang akan digunakan bukan Proof of Work ya tapi Proof of Stake teman-teman. Nah ini penggabungan Ethereum yang perlu anda ketahui. Nah apa aja yang perlu diketahui? Nah yang tentu gini ya kalau ditanya apa itu penggabungannya ya dari Proof of Work menjadi Proof of Stake. Tentu saja Proof of Work itu lambat teman-teman ya seperti yang kita ketahui dan itu membuat si harga fee-nya itu jadi besar. Nah berharap ya berharap dengan adanya Proof of Stake ini nantinya maka ya secara fee itu nanti harusnya bisa ditekan walaupun memang belum terlalu besar juga penekanannya ya. Oke berikutnya teman-teman ya disini teman-teman jadi kalau saya lihat di Proof of Work di Proof of Stake-nya itu nanti kalian kalau mau ikutan nambang ya itu kalian setidaknya itu kalian harus mengunci atau men-staking daripada 32 Ether hitung-hitung itu teman-teman sekitar 700 juta jadi kalau kalian mau coba-coba untuk ikut Proof of Stake-nya daripada Ethereum itu ya sekitar siap-siapkanlah kurang lebih sekitar 50 ribu dolar teman-teman atau 32 Ether ya kalau saya hitung-hitung secara rupiah sekitar 700 juta teman-teman oke apalagi yang penting teman-teman nah dikatakan disini apakah biaya Ethereum akan berkurang setelah pengabungan tidak ya teman-teman ya tidak secara signifikan ada pengurangan tapi gak signifikan teman-teman jadi untuk V itu tentu saja belum terlalu besar kemudian apakah kecepatan transaksi Ethereum akan meningkat ya tapi nyaris artinya gak terlalu kencang-kencang amat tapi lumayan teman-teman kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya tentu ini lebih kencang lebih cepat ya dan kalau dibandingkan dengan Bitcoin teman-teman itu tentu saja Bitcoin masih jauh lebih lama kalau Bitcoin itu sekitar 10 menit tapi lebih cepatnya itu adalah Solana dan Avalanche makanya saya selalu masih optimis dengan Solana teman-teman ya dan Avalanche tentu saja memang komunitasnya ekosistemnya belum sebesar Ethereum teman-teman ya nah berikutnya apakah pengabungan akan meningkatkan harga Ether sulit untuk mengatakannya kenapa teman-teman harga Ether sendiri itu kan tidak dipengaruhi oleh apakah proof of stake atau proof of work teman-teman gak dipengaruhi itu ya tapi kita sih berharap dengan adanya proof of stake maka orang kan harus nge-staking Ethernya kan ya dong makin banyak orang nge-staking maka makin besar kemungkinan dia mendapatkan reward dari dari hastil stakingannya itu teman-teman kita sih berharap dengan begitu Ethernya makin naik teman-teman itu harapan kita ya tapi apakah itu pasti jawabannya tidak ya teman-teman karena memang banyak analis juga tidak bisa mengatakannya yes jadi gak bisa teman-teman nah lalu apakah proof of stake lebih baik daripada proof of work ya ya sedikit banyak lebih baik lah teman-teman kenapa karena paling tidak transaksinya tentu saja lebih cepat ya kemungkinan ekosistemnya juga akan semakin besar kenapa karena sistemnya itu udah proof of stake jadi orang yang punya Ether udah di staking aja nanti dia dapat itu ya teman-teman ya jadi kalau dikatakan lebih baik ya lebih baik lah teman-teman kalau saya sih melihatnya seperti itu kemudian kapan penggabungan terjadi tentu saja sekitar 15 September ya walaupun ini belum belum pasti langsung jadi teman-teman karena memang informasinya informasinya ya kalau kita sebagai validator nih teman-teman lanjutannya ya maka si 32 Ether itu harus di lock teman-teman selama 6-12 bulan nih teman-teman jadi buat kalian yang mau coba-coba nambang Ether atau Ethereum itu Ether kalian harus di lock ini teman-teman diharapkan sekitar 6-12 bulan setelah penggabungan jadi ya semoga harganya kalaupun naik-naiknya nggak terlalu drastis atau turun-turunnya nggak anjlok banget itu sih tujuannya ya teman-teman ya jadi ya lumayan teman-teman ini ya jadi kurang lebih 32 Ethereum lalu apakah yang akan terjadi pada Ether yang dipertaruhkan setelah penggabungan jadi kalau udah dipertaruhkan atau di staking itu sekitar 6 bulan setelah penggabungan ya teman-teman itu di kunci jadi disitulah nanti kita mendapatkan hasilnya teman-teman jadi nggak bukan berarti ketika kita punya Ether saya akan langsung ambil itu bisa bukan jadi 6-1 tahun ya apakah penggunaan Ethereum atau pemegang ETH perlu mengambil tindakan apapun setelah penggabungan jawabannya tidak teman-teman ya kenapa karena kan ada ada waktu sekitar 6-12 bulan itu teman-teman ya apa ada apa dengan Garpu atau POU ini apakah saya akan menerima uang gratis jika saya memegang ETH beberapa penambang Ethereum yang mengganggu mekanisme konsensus lama jaringan telah mengumumkan rencana untuk membagi atau untuk jaringan sempalan dari rantai POU gini teman-teman jadi maksudnya orang-orang yang udah sempat masuk di POU Proof of Work dengan adanya Proof of Stake ini mereka akan bagi gitu loh ETH mereka itu akan dibagi sebagian tetap masih di POU sebagian lagi masuk ke POS Proof of Stake teman-teman ya tentunya ya itu strategi bisnis aja bisa ke pengabungan gagal ya tapi itu tidak mungkin kenapa karena memang targetnya sudah akan masuk ke Proof of Stake teman-teman karena bagaimanapun Ethereum kan harus mengimbangi juga blockchain-blockchains yang lain teman-teman dari sisi kinerjanya ya dari sisi kecepatannya dari sisi juga V nya teman-teman ya kalau mereka mengukurnya dari sisi market cap juga kapitalisasi ETH itu sudah mendekati 200 miliar dan banyak token harga lainnya dibangun di atas jaringannya artinya kecil kemungkinan ini untuk gagal ya teman-teman ya samalah mirip-mirip seperti jaringan yang lain juga cuman memang Ethereum ini sudah jauh lebih duluan dan sudah jauh lebih besar teman-teman pengabungan sekarang bergerak maju karena pengabungan intinya pemangku kepentingan lainnya telah menjalankan lebih dari solusi tes dan simulasi pengabungan yang berhasil ini kedua tesnya shadowforce dan tes netmercs berikut akankah jaringan Ethereum berhenti sebagai akibat dari pengabungan tidak ya teman-teman jadi tetap akan berjalan apa yang ada di peta jalan Ethereum setelah pengabungan setelah pengabungan Ethereum akan terus bekerja pada jaringan sumber terbuka seperti yang mereka lakukan sebelumnya dengan peningkatan biaya jaringan kecepatan keamanan ya teman-teman ya oke berikutnya apakah yang terjadi pada penambahan bukti kerja setelah pengabungan tidak ada ya teman-teman itu jalan saja seperti biasa oke itu yang mungkin bisa anda perhatikan teman-teman kalau anda mau coba-coba untuk membeli Ethereum dan kalian mau coba apa namanya jadi validator ya teman-teman ya ya atau nambang istilahnya ya boleh teman-teman nyoba cuman ya kalian akan di lock selama sekitar 6-12 bulan oke itu yang bisa saya sampaikan mungkin kalau harganya sendiri ya semoga ini menjadi sentimen positif apalagi dengan Luna juga yang agak-agak melonjak kita sih berharap ini menjadi sentimen positif ke depannya tentunya juga dengan projek-projek lain yang di jaringan lain juga yang terus berkembang jadi kita berharap ya semakin bagus tentunya oke teman-teman itu yang bisa saya sampaikan tetap hati-hati tetap do your own research tidak ada ajakan beli resiko tanggung masing-masing kalian bisa ludes di kripto jadi tetap manajemen keuangan anda sendiri teman-teman oke itu aja yang bisa saya sampaikan sukses untuk kita semua dan see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati